Hari ini saya akan memasak deep fry pork rib Lalu dagingnya akan saya bumbui menggunakan Setengah sendok teh lada putih Satu sendok teh hard spice powder Satu sendok teh garlic powder Setengah sendok teh baking soda Satu sendok teh sesame oil atau minyak wijen Dua sendok makan arak masak Satu sendok makan light soy sauce Satu sendok makan maple syrup Satu sendok teh red fermented beans Lalu saya aduk rata Campur rata seperti ini Setelah itu saya akan simpan di dalam kulkas semalaman ya Dan besoknya baru akan saya masak Supaya bumbunya itu lebih meresap Oke ini 30 menit sebelum saya masak Saya sudah keluarkan dagingnya dari kulkas ya Lalu saya akan menyiapkan disini ada tepung jagung Lalu saya akan baluri dagingnya Menggunakan tepung sampai rata ya Sampai benar-benar rata Balur semua dagingnya Menggunakan tepung jagungnya ya Oke setelah semuanya kita balur dengan tepung Lalu disini saya sudah menyiapkan minyak untuk menggoreng Kalian benar-benar minyaknya itu harus benar-benar panas ya Setelah itu kalian masukkan dagingnya Dan kalian goreng sampai benar-benar golden brown Sampai agak kecoklatan ya Sesekali kalian harus balikkan dagingnya Ini saya menggunakan api sedang Jangan terlalu besar ya Nanti bagian dalamnya tidak matang Dan bagian luarnya itu sudah kecoklatan Oke setelah golden brown seperti ini Lalu saya angkat dan sisihkan ya Biar enggak terlalu berminyak Oke kalian trim the oil Seperti ini Warnanya udah cantik Dan kalian goreng seterusnya ya Sampai semuanya matang Oke menu yang sangat simple Dan disukai banyak orang Thanks for watching guys Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya